Intro Madura United mendapatkan angin segar jelang menantang Barito Putra di Stadion Demang Lehman Banjar, Kalimantan Selatan pada hari Sabtu 14 Januari 2023. Pasalnya, pelatih Madura United Fabio Lefundes membeberkan rekrutan anjannya Kua Bena Apiah Kubi mampu beradaptasi dengan cepat. Penilaian tersebut, kata Fabio, adaptasi terhadap gaya main yang diterapkan untuk Farudin Waryanto dan kolega. Padahal penyerang berpaspor Australia itu baru bergabung sejak hari Sabtu 7 Januari 2023 dalam sesi latihan di Stadion Gelora Bangkalan. Mantan pelatih John Book Hyundai Motors Korea Selatan ini memiliki trik tersendiri dalam membantu percepatan adaptasi Kua Bena. Dia sering melakukan pendekatan personal dan sering mendiskusikan secara langsung di luar lapangan. yim, dia yang telah menai ketika mereka pula tangan, dia yang ke kita pendekin, dia yang berkembang. Bagi mereka akan menyatakan jalan dan kita yang takar. Mereka juga akan mengeja dengan jalan, dia yang lebih banyak. Kita ajukan pertahankan dan jalanan mengenai kekdayatan. Mereka akan mencangkan beratang yang beratang. Mereka juga memberi tahu informasi yang telah dilukira. Kita punya orang yang berada. Kita punya orang yang beradaan yang beradaan dengan Raksim Kipur. Dia beradaan dengan lebih cepat, dia memenangkupak dan Raksim Kipur. Dia akan membayar Raksim Kipur dan percayaan bagian mereka. Mas o Apia juga mengatakan idei, mengatakan tentang warnaannya. Kita juga mengatakan empat. Apia tempat juga mengatakan idei yang kita lakukan. Dan mempercaya yang dia beradaan di sini. Dan Taufik itu adalah pemain muda dan punya karakter-karakter, jadi kita sudah kasih tahu juga yang kita ingin. Atau kita inginkan bahwa ini ekilibri yang kita punya di elenco menjadi fator positif untuk segitu. Jadi, seimbang kita punya itu di dalam grup kita, jadi set satu positif untuk kita di putaran kedua. Namun, bomber kelahiran Selandia baru itu belum dapat dipastikan bisa debut saat Madurai United jalanin laga pekan ke-18 Liga 1 2022-2023, sebab dia masih dalam proses didaftarkan ke PT Liga Indonesia Baru sebagai bagian dari Madurai United untuk musim ini, bersama dengan dua pemain anyar lainnya, Hasim Kipu dan Taufik Hidayat. Setelah operator kompetisi meresmikan ketiganya, baru ketiga pemain itu bisa merumput jika dimasukkan dalam skema menghadapi tim berjudul ke Laskar Antasari akhir pekan ini. Hingga Rabu 11 Januari 2023 kemarin, Madurai United baru memiliki 28 pemain yang terdaftar di PT LIB. Itu setelah dikurangi empat pemain yang pindah ke klub lain dan dilepas, seperti Pedro Hendike, Biru Lolidain, Muhammad Ketis Syahirtian, dan Haris Tuharya. Bu Yung Kuliawan, Syahid Mujutahidi, KTV Sport, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!